bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan dilapangkan rezekinya diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya amin ya rabbal alamin sahabat beriman yang dirahmati Allah surat al-ikhlas sama seperti surat-surat lainnya dalam Al-Quran memiliki rahasia dan keutamaan yang sangat besar yang terkandung di dalamnya dinamakan surat al-ikhlas karena ia bisa menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan dunia maupun kesulitan akhirat dan dari kesulitan saat menghadapi syakratul maut serta dijauhkan dari gelapnya alam kubur dan dari dahsatnya kengerian hari kiamat surat al-ikhlas termasuk diantara surat-surat pendek dalam Al-Quran surat ini juga sering dibaca berulang-ulang dan hal itu sudah menjadi kebiasaan orang muslim membacanya baik ketika sholat maupun berzikir surat al-ikhlas ini mengandung makna yang penting dan rahasia yang agung Rasulullah pun senantiasa membaca surat al-ikhlas dalam kesehariannya meskipun surat al-ikhlas ini pendek akan tetapi memiliki kedudukan yang tinggi dibanding dengan surat lainnya bahkan kedudukannya disamakan dengan sepertiganya Al-Quran surat al-ikhlas ini menginsyaratkan kepada kita agar senantiasa ikhlas dalam menjalani segala hal kehidupan kita harus selalu disertai dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala inilah arti dari surat al-ikhlas katakanlah Muhammad dia lah Allah yang Maha Esa Allah tempat meminta segala sesuatu Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia surat ini menggambarkan tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala selain itu surat ini juga menggambarkan ketauhidan Esa yang artinya tunggal atau satu berkaitan tentang hal tersebut kita perlu mengetahui terlebih dahulu latar belakang diturunkannya surat ini turunnya ayat ini berkaitan dengan peristiwa yang dialami Rasulullah SAW saat menghadapi orang musyrik yang mempertanyakan Allah pada sebuah riwayat Imam Ahmad dari Ubay bin Ka'ab Hai Muhammad gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu maka Allah menurunkan katakanlah dia lah Allah yang Maha Esa saat itulah surat al-ikhlas diturunkan sahabat beriman yang dirahmati Allah berikut adalah dua belas manfaat dan keutamaan membaca surat al-ikhlas yang harus kita ketahui yang pertama membuka pintu rezeki dari berbagai arah diceritakan ada seseorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah ia mengadu tentang kesusahan hidup yang dideritanya laki-laki itu bercerita bahwasanya telah melakukan segala cara agar terbebas dari kesusahannya lalu orang itu memohon kepada Rasulullah supaya diajarkan atau diberi amalan singkat untuk menghilangkan segala kesulitan hidup kemudian Rasulullah memberikan amalan tersebut dan menyuruh kepada orang itu supaya setiap kali ia masuk ke dalam rumahnya dianjurkan untuk selalu mengucapkan salam jika tidak ada orang di dalamnya maka dianjurkan salam kepada Rasulullah s.a.w. kemudian membaca surat al-ikhlas sebanyak tiga kali dan orang itu mengamalkannya dengan istiqomah dan penuh keyakinan dan pada akhirnya Allah melapangkan rezeki orang tersebut lalu yang kedua bisa melunaskan hutang-hutangnya seperti pada kisah berikut ini pada suatu hari Rasulullah sedang duduk di Masjid Madinah tiba-tiba datang rombongan yang mengusung jenazah untuk disolatkan dan para sahabat mempersilahkan Nabi untuk mensolatkan beliau bertanya apakah mayat ini meninggalkan hutang mereka menjawab iya benar dia meninggalkan hutang sebanyak empat dirham lalu beliau bersabda saya tidak mau mensolatkan mayat yang punya hutang maka kamu solatkanlah dia pada hari itu juga malaikat Jibril datang seraya berkata wahai Rasulullah Allah berkirim salam kepadamu dia berfirman aku sudah mengutus Jibril untuk menyamar seperti mayat itu dan sudah melunaskan hutangnya tegakkanlah solatkan dia karena dia sudah diampuni Allah SWT dan barang siapa yang ikut mensolatkannya miscaya diampuni Allah SWT pula dosanya lalu Rasulullah pun bertanya kepada Jibril wahai Jibril dari mana dia memperoleh kehormatan ini Jibril pun menjawab dia mendapat kehormatan itu karena di setiap harinya dia membaca seratus kali kulhuallahu ahad atau surat al-ikhlas di dalamnya terdapat keterangan tentang sifat-sifat Allah dan pujian terhadapnya dari kisah ini menunjukkan kepada kita bahwasannya barang siapa yang membaca surat al-ikhlas sebanyak seratus kali di setiap harinya maka Allah SWT akan melunaskan hutang-hutangnya sebelum ia mati yang ketiga mencegah fitnah siksa kubur Rasulullah SAW bersabda barang siapa membaca surat al-ikhlas pada saat sakit yang membawa pada kematiannya miscaya mayatnya tidak akan busuk dalam kuburnya dan dalam hadis lain menyatakan akan terhindar dari fitnah kubur aman dari kesempitan kubur dan para malaikat akan membawanya melalui sayap-sayapnya melalui titian sirotol mustakim hingga sampai ke surga yang keempat akan diampuni dosa-dosanya dari Anas bin Malik r.a bahwasanya Rasulullah SAW bersabda barang siapa yang membaca kulhullahu ahad atau surat al-ikhlas sebanyak lima puluh kali miscaya diampuni dosa-dosanya lima puluh tahun yang kelima mendapatkan istana di surga siapa saja yang membaca surat al-ikhlas maka ia akan mendapatkan istana nanti di surga dari Anas bin Malik r.a Rasulullah SAW bersabda barang siapa yang membaca kulhullahu ahad atau membaca surat al-ikhlas sebanyak sepuluh kali maka akan dibangunkan oleh Allah untuknya satu istana di dalam surga dan barang siapa membacanya sebanyak dua puluh kali maka akan dibangunkan dua istana di dalam surga dan barang siapa membaca tiga puluh kali maka akan dibangunkan oleh Allah tiga istana di surga Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah kalau begitu akan banyak istana kami di surga maka Rasulullah bersabda Allah lebih lapang Allah lebih luas daripada itu maksudnya bagi Allah berapapun jumlah istana itu hal yang mudah yang keenam hidup akan selalu diberkahi jika ingin hidup kita senantiasa di dalam keberkahan dan kebahagiaan maka baca dan amalkan surat al-ikhlas ini dari Anas bin Malik Rasulullah s.a.w. bersabda barang siapa yang membaca kulhuallahu ahad atau surat al-ikhlas satu kali maka ia akan diberkahi jika ia membacanya dua kali maka ia keluarganya akan diberkahi barang siapa membacanya tiga kali maka ia dan keluarganya dan kerabatnya akan diberkahi dan barang siapa yang membacanya dua belas kali akan dibangunkan oleh Allah istana di surga dan apabila membacanya seratus kali maka akan dihapuskan dosa-dosanya kecuali dosa pertumbahan darah dan harta benda yang ketujuh mendapat pahala yang sangat besar hadis yang direwayatkan oleh Ibn Abbas Nabi s.a.w. bersabda ketika saya dalam perjalanan Israq Mi'raj ke langit Aras ditegakkan atas 360 sudut jarak dari sudut satu ke sudut lainnya kira-kira 300 ribu tahun perjalanan di bawah setiap sudut itu terdapat 12 ribu padang pasir padang pasir itu dari matahari terbit ke matahari terbenang di setiap padang pasir itu terdapat 80 ribu malaikat membaca Kulhuwollahu Ahad atau surat Al-Ikhlas setelah selesai membaca mereka menyatakan Ya Tuhan kami kami hibahkan pahala membaca surat Al-Ikhlas ini kepada orang yang membaca surat Al-Ikhlas ini baik ia laki-laki maupun perempuan dan para sahabat pun dibuat kagum tercengang mendengarnya lantas Rasulullah SAW bersabda herankah kamu wahai sahabat-sahabatku mereka menjawab Ya benar kami heran beliau pun melanjutkan demi Allah yang diriku di tangannya Kulhuwollahu Ahad atau surat Al-Ikhlas ini tertulis di sayap Jibril yang kedelapan akan mendapat kedudukan derajat yang tinggi Jika kita senantiasa membaca surat Al-Ikhlas ini baik itu sedang berdiri duduk ruku atau berjalan maka kita akan mendapat kedudukan dan derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dari Al-Bayhaqi dari Umamah Al-Bahili bahwa Jibril telah mendatangi Rasulullah SAW bersama dengan 70 ribu malaikat Rasulullah saksikan jenazah Muawiyah bersama Jibril dan bersama malaikat lainnya Rasulullah SAW bersabda Wahai Jibril apa sebabnya Muawiyah memperoleh kedudukan seperti itu Jibril pun menjawab dia memperoleh kehormatan seperti itu akibat membaca Kulhuwollahu Ahad baik sedang berdiri duduk ruku dan berjalan yang kesembilan mencapai apa yang diinginkan serta dijauhkan dari segala mara bahaya ada pun cara mengamalkan surat Al-Ikhlas ini yaitu dengan dibaca seribu kali waktunya antara solat maghrib dan isya' dan setelah selesai berdo'alah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sungguh-sungguh agar apa yang diharapkan dan dicita-citakan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala serta dijauhkan dari segala mara bahaya yang kesepuluh diselamatkan dari maksud orang jahat dan aniaya agar kita diselamatkan dari orang jahat maka bacalah ya somad sebanyak 134 kali dengan istiqomah secara terus menerus dan dijadikan amalan sehari-hari maka insya'Allah akan diselamatkan dari orang-orang jahat kesebelas bisa menyembuhkan rasa sakit pada tubuh dari Aisyah r.a. berkata apabila Rasulullah s.a.w. mengadu merasa sakit pada bagian badan baginda Rasulullah selalu membaca ayat-ayat berikut pada telapak tangan yang kanan kemudian mengusapkannya pada bagian yang terasa sakit yaitu dengan membaca surat al-ikhlas al-falak dan annas kemudian yang kedua belas setan tidak akan mampu menggoda orang yang membaca surat al-ikhlas dari Ali bin Abi Talib ia berkata Nabi Muhammad s.a.w. bersabda barang siapa yang membaca surat al-ikhlas sebanyak sebelas kali setiap selesai solat subuh maka setan tidak akan dapat menggodanya untuk melakukan perbuatan maksiat sahabat beriman yang dirahmati Allah sungguh sangat luar biasa sekali manfaat dan keutamaan membaca surat al-ikhlas ini semoga kita dapat mengamalkannya dengan penuh keikhlasan agar kita mendapat manfaat dan hikmah keutamaan serta mendapat ridho Allah s.w.t amin ya rabbal alamin wallahu alam bisawab demikian yang bisa saya bagikan semoga bermanfaat untuk kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati